Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue LibomReview, hashtag LibomReview Nah ini gue lagi ada di IMS, Indonesian International Motor Show 2024, ini diselenggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Jadi untuk IMS sendiri itu beroperasional atau memulai acaranya dari tahun 1986 hingga sekarang di 2024 Di 2024 ini yang menarik adalah memang mengusung tema konsep otomotif yang lebih ke teknologi-teknologi atau kelistrikan Yaitu memperbesar atau mempercakup wilayah otomotif seperti mobil listrik, motor listrik, dan lain-lainnya Dan dari teknologinya itu sendiri juga lebih berinovasi dan lebih modern Dan pada kesempatan kali ini untuk IMS 2024 ini diselenggarakan dari tanggal 15 sampai 25 Februari 2024 diselenggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Dan gimana keseruannya? Langsung aja cek video gue sampai akhir ya Bingo Evi merupakan mobil listrik kedua dari Willing untuk pasar Indonesia setelah sebelumnya sukses dengan Air Evi Perjalanan Bingo Evi untuk sampai masuk ke Indonesia mirip dengan Air Evi Dipasarkan lebih dulu di negara China kemudian ikut ditawarkan di Indonesia Diketahui Bingo Evi sebelumnya sudah diluncurkan di China pada Maret 2023 dengan nama Bingo Evi Namun, pada bulan Mei 2023, mobil tersebut sempat mejeng di hadapan publik tanah air dalam Periklindo Electric Vehicle Show Unit yang dipamerkan pada saat itu masih berupa setir kiri Daya tarik dari mobil ini antara lain kapasitas kabinnya yang tampak memiliki kemampuan mengangkut 5 orang Penumpang dengan ruang lebih ideal dibandingkan Air Evi Selain itu, potensi dijual sebagai mobil listrik harga murah yang proper juga bikin penasaran Untuk di bagian eksteriornya Yang turut menyita perhatian adalah bagian eksteriornya yang dimensinya cukup lebar dan luas Dan tampilannya juga unik Mobil ini memiliki dimensi lebih besar dibandingkan Air Evi Tak kalah uniknya, desain bodinya secara keseluruhan memiliki bentuk serba membulat dari depan sampai belakang Dalam keterangan persnya, Wheeling beberapa kali menggunakan istilah retro, klasik, dan ikonik untuk menggambarkan desain Bingo Evi Di sisi lain, desain semacam ini kembali memanggil memori terhadap tampilan mobil-mobil Cina pada awal era kehadirannya di Indonesia Bodinya didominasi desain serba bulat Tapi, bedanya Bingo Evi memiliki dimensi yang lebih besar Untungnya, Bingo Evi memiliki beberapa sentuhan yang bikin wujudnya jadi kelihatan mengikuti zaman Mulai dari lampu-lampu yang sudah menggunakan LED hingga finishing dual tone dengan atap berwarna hitam Di atas kertas, Bingo Evi memiliki dimensi panjang bodi 3950 mm Lebar 1708 mm Tinggi 1580 mm Dan wheelbase 2560 mm Bagian kaki-kakinya dikawal ban berukuran 185x60 ring 15 dan pelek besi Dan ditutup cap berbentuk percikan air Pilihan warna-warna unik juga bisa ditemui untuk eksterior mobil ini Yang terdiri dari Milk Tea, Galaxy Blue, dan Mouse Green Untuk desain interiornya sendiri Dengan dua baris bangku penumpang yang secara teori mampu mengangkut lima orang Nuansa yang tercemin dari bagian eksterior kembali terlihat di dalam interiornya Hal itu tampak dari panel tengah dashboard, speaker, hingga bentuk kisi-kisi AC yang bentuknya bulat atau lonjong Bentuk jahitan di jog dan dot rim juga menampilkan kesan yang senada Dan letak dashboard tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan unit yang dipamerkan dalam PEVS 2023 Hanya saja kini menggunakan setir di sebelah kanan Pusat hiburan dan informasi berkendara hadir dalam bentuk dua buah layar sentuh 10,25 inch yang diposisikan sejajar Beberapa bagian pada interior mobil ini identik dengan milik Air AV karena kedua-nya berdiri di atas platform yang sama Contohnya komponen lingkar setir dan gear selektor yang berguna untuk memindahkan gigi Kabin Bingo EV juga menawarkan ruang bagasi di bagian belakang Ditambah lagi jog baris kedua bisa dilipat untuk dibikin dimensinya tambah luas Hal yang patut diapresiasi dari wheeling terhadap produk barunya ini adalah penamaan varian langsung menggunakan jarak tempuh maksimum Mobil listrik wheeling Bingo EV tersedia dalam dua varian yakni 333 km dan 410 km Masing-masing varian menggunakan baterai berjenis lithium ferro post-speed dengan IP67 rating Namun tentunya terdapat perbedaan pada kapasitas Untuk Bingo EV 333 km menggunakan baterai berkapasitas 31,9 kWh Sementara Bingo EV 410 memiliki baterai berkapasitas 37,9 kWh Sementara itu motor elektrik yang digunakan pada masing-masing varian memiliki tenaga sama yaitu 50 kW Oke ini interior dari Bingo EV dari wheeling Nah ini untuk bagian setirnya dia soft touch Ini ada motif-motif gini Ini terkoneksi ke multimedia bagian speedometer dan display tengah Dan ini displaynya nyatu gitu dari bagian multimedia tengah sama speedometer Tapi kepotong jadi ada dua layar gitu Dan ini full digital panel Ini lucu banget mobilnya karena ini warnanya Dari luarnya sendiri ini warnanya yang hijau muda gitu Ini interiornya ternyata coklat dan krem Jadi lucu Lucu banget sih Airbag Ini logo wheeling sr-sr-back Ini multimedianya terkoneksi ke bagian tengah Ini untuk AC-nya Nah bagian kanan nih untuk tuas Ini ada motif gini disini hard plastic Bagian sini ya nih displaynya sudah elektrik semua Nah sini stitching putih kulit coklat Nah sini warna krem glossy Bawah speaker Joknya sendiri dia coklat dan ada stitching putih Ini untuk pengoperasian bagian kaca Luar Dalgasnya Bagian atasnya nih Ini untuk lampu baca penerangan itu hazard Belum dilengkapi lampu Nah ini bagian laci penyimpanan Sudah soft opening Warna coklat Stitching putih Lucu banget interiornya Dan ini buka harga di 375 375 juta OTR Jakarta Dari 400 juta Ini bagian interiornya nih Pedal transmisinya mewah banget Ini parking brake-nya disini Carpolder 2 buah Mewah ya ada Liss chrome dan disini hitam glossy Disini juga mewah nih Bagian tengahnya Bagian belakang Wah bagian belakangnya lega ternyata Dia karena memang bagian atapnya tuh Headroomnya cembung ke atas Jadi lega Bagian kakinya juga lapang Lapang bagian kakinya Ternyata lega bagian belakang Dan kiri kanannya juga oke Lebar Dia bagian belakangnya agak anak Gitu Di belakang Gini Mungkin mobil listrik Kok ada penyimpanan belakangnya ya Ada 2 buah juga ya Kanan kiri Gak ada Gak ada Ban serep Dan di khususkan untuk penyimpanan barang Bagian bawah dan atas juga Untuk penyimpanan barang Sekian video dari gue Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nantikan video video baru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share